Hai ala lanjir ih ngeri-ngeri setap udah itu di depan sana itu ngeri memang disini tuh rawan longsor karena memang aku merahmatullahi wabarakatuh sampurasun dulu dulu saya lagi dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe hari ini Abakowi ada di Trenggalek kota wisata Trenggalek jadi Abakowi sekarang mau pulang kampung mau pulang kampung ke Cianjur ini setar dari Trenggalek jam 4 jam 16 sore oke kawan kita lanjut perjalanan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dia wisata Trenggalek saya masukin dulu hp nya harus tertip soalnya jaraknya jauh jadi itu warna wisata Trenggalek ya jadi Trenggalek itu mungkin memang kota wisata kota wisata yang ada di Jawa Timur ya banyak sekali apa namanya tempat wisatanya itu banyak sekali kita lanjut perjalanan jadi nanti perjalanan ini sampai perbatasan Trenggalek Ponorogo ini di sore hari ini memang lagi rame-ramenya ini lalu lintas ini lagi rame-ramenya lalu lintas karena juga arus balik anak-anak sekolah dan juga arus balik dari pulang dari kantor gitu kan ya aduh sementara di jalur ini jalannya memang cukup bergelombang ya kawan-kawan jadi di jalur Trenggalek ini menuju ke Ponorogo kita harus hati-hati harus waspada karena jalannya bergelombang dan juga apa namanya di sore hari ini kalau sore gitu ya kalau sore itu kendaraannya cukup ramai gitu terutama anak-anak sekolah yang pulang dari sekolah gitu kan ya sekarang mah kan udah jamannya gitu kan udah jamannya sekarang mah sekolah pakai mengendari sepeda motor anak-anak sekolah walaupun belum punya sim gitu kan udah jamannya gitu kan ya mau apa lagi gitu udah gak bisa dihindari gitu kan ya yang penting kita harus waspada lah harus waspada harus hati-hati aduh si bapak oke jadi menuju ke arah barat ya jadi apa namanya cukup silau matahari ini di sore hari ini cukup silau sekali jadi harus hati-hati ya karena jarak pandang terbatas mau melihat lurus ke depan itu agak sulit karena terbatas oleh sinar matahari silau gitu kan jadi kalau muselap-selip itu harus waspada gitu jadi abakowi sekadang lagi masih dalam keadaan santuy-santuy aja untuk sore hari ini dibatasi 60 km per jam karena memang silau sekali mataharinya nyaris abakowi sangat apa ya sangat terbatas untuk melihat ke depan itu bahkan mata abakowi agak sedikit kunang-kunang ini kita ambil lajur kiri aja kawan-kawan cari aman mau ambil lajur kanan juga takut saya takutnya karena gak bisa mengantisipasi kendaraan di depan karena silau matahari gitu kan oke kawan-kawan jadi nanti sedikit penjelasan dari abakowi perjalanan ini nanti akan melewati jalur apa namanya jalur bendungan ya bendungan tugu bendungan tugu perbatasan terenggaleg dan ponorogo wah ada mobil sedang mau parkir coy oke kita kejebak lau merah disini ah silopisan perih mata saya kena sinar matahari coy nah ini mobil mobil lo kiri coy aduh harusnya kita di depan nih wah silot beneran coy mataharinya istimewa sekali kita sedikit menuju ke depan karena itu si mobil mau belok kiri aduh silot coy wuh perih mata anu matahari sinar matahari gak pake kacamata lagi oke lanjut lampu sudah hijau teriknya matahari tapi alhamdulillah sih kalau riding itu ya dikasih apa namanya dikasih terang dikasih cuaca cerah itu jadi apa namanya asik lah gitu di saat riding cuacanya asik gitu kalau dikasih cuaca cerah gitu ya kalaupun hujan sih sebetulnya ya gak masalah juga sih kalau hujan cuman cuman ya kalau hujan harus ekstra waspadanya tuh di saat turun hujan ya takutnya kena joglongan seribu gitu kan takutnya gitu pas kita melangkah itu karena di depan ada lubang gak keliatan kan terendam air gitu kan kalau cuaca cerah kayak gini wah asik nih ridingnya gitu tapi ya memang di di bulan-bulan sekarang ini cuacanya dingin gitu walaupun kemarau musim kemarau ini cuacanya malah dingin gitu ya bahkan di beberapa wilayah tuh ada yang kepakaran malahan ada yang kepakaran gitu di kebun-kebun itu di sawah-sawah itu bahkan di bromo juga informasinya itu katanya ada yang kepakaran itu saya lihat videonya mas niko channel itu ada yang kepakaran itu katanya juga di bromo itu ditutup juga katanya tempat wisatanya sementara gitu aduh kawan-kawan beneran silau sekali jadi perjalanan santuy saja karena jarak pandang agak terbatas karena sinar matahari ini cukup silau sekali karena cuacanya ini sungguh apa namanya cerah gitu memang cocok itu buat riding gitu kan buat riding itu cocok buat touring jarak jauh ini cocok sekali kalau cuacanya serah kayak gini oke kawan sedikit informasi jadi perjalanan apakowi itu tadi dari tulung agung berangkat jam 15 ya atau jam 3 sore tujuan ke cianjur jadi apakowi ini melintasi 3 provinsi dari jawa timur dari jawa timur jawa tengah dan jawa barat apalagi kalau jawa tengah kalau jawa tengah itu dari mulai masuk jawa tengah sampai akhir jawa tengah itu selesai itu nah kalau jawa timur itu cuma tulung agung terenggalek panorogo itu jawa timur itu cuma segitu aja ya maksudnya jarak lintasnya itu cuma 3 kabupaten aja gitu lain lagi nanti dengan jawa tengah wah kalau jawa tengah pul dari mulai nanti masuk monogiri sampai akhir perbatasan ke banjar gitu alah anjir kemana tuh mobil ini antri aja tuh bagian mobil mah tuh diambil lagi kanan akhirnya ke jebak juga kan aduh antri cuy salah ngambil jalur ini harusnya saya ambil jalur kanan ini tapi silo cuy aduh mau selap-selip ke kanan itu apa kuih agak silo ini kita di kiri aja dulu cuy sambil apa ini situasi dan kondisi ini tidak memungkinkan kalau nyelip-nyelip di kanan itu silonya ini matahari ini ya barokallah lah musim kemarau gitu kan ya musim kemarau ini sudah beberapa bulan ini oke kita ambil kanan aja gitu ya apa kuih agak ribet juga nih kalau posisi di kiri oke lah bismillahirrahmanirrahim kita ambil kanan cuy di posisi kiri agak ribet juga nih mantap sekali cuacanya sangat terang sekali punten punten silo apa kuih ini bawa muatan ya bawa muatan durian bawa durian 10 durian dimasukin ke kardus nih mudah-mudahan nanti sesampainya di rumah gak pecah-pecah ya atau mungkin ya rasanya itu gak sampai terlalu matang atau gimana gitu kan jadi becek gak ada ojek gitu kan jadi pesanan dari istri abah kawi gitu kata istri abah kawi katanya bawa indurian dong katanya gitu yaudah akhirnya abah kawi bawa indurian buat oleh-oleh walaupun agak ribet juga nih riding sambil bawa barang agak banyak gini agak ribet juga nih beratnya sih gak seberapa sebetulnya paling gak sampai 20 kilo lah 10 durian itu kayaknya gak sampai 20 kilo itu uang duriannya juga kecil-kecil kan lagi gak musim kalau sekarang itu belum seberapa musim gitu kan lain lagi dengan yang ya 3 bulanan yang lalu 3 bulan yang lalu lagi panen-panen itu durian di Watulimo Terenggale gitu jadi agak murah-murah merinding itu harganya itu kalau sekarang ya sebesar rantang itu sebisa 40-50 ribuan gitu karena memang udah mulai jarang kan udah udah gak panen raya gitu tapi ya walaupun begitu demi istri tercinta demi istri tersayang di kampung halaman gitu akhirnya apa kamu beliin dah durian 10 biji gitu kan 10 buah gitu kan ya mudah-mudahan manfaat lah buat anak-anak juga buat ya mungkin saudara yang ada yang suka durian gitu kan kan lumayan gitu ya nah ini menuju ke penorogo ya kawan-kawan jadi nanti videonya tuh saya saya putus sampai ke perbatasan terenggalik penorogo nanti nanti nyambung lagi dari perbatasan terenggalik penorogo nyambung lagi sampai ke perbatasan penorogo monogiri dan selanjutnya tapi mungkin untuk perjalanan malamnya apakah ini gak ngerekam ya karena ya apa yang mau dilihat tapi ya dicobalah situasi kalau situasinya memang bagus untuk ditonton kalau memang situasinya malam itu cocok buat nge-record buat nge-rekam ya nanti nge-rekam lah alhamdulillah sudah perjalanan sudah beberapa menit ini enak ya kalau pakai motor bison itu ya jadi apakah itu kan pengguna motor bison ya terpesona dari awal itu dari awal beli motor bison itu terpesona lihat iklannya tuh motornya gagah gitu ya dicoba pakai touring itu benar-benar asik gitu apakah ini sih gak memikirkan masalah tenaga motor atau gimana ya yang penting nyamannya itu yang penting nyamannya itu dan juga hemat BBM juga irit juga BBM nya gitu lumayan gitu apalagi waktu masih pakai karbu yang orsinil gitu kan pakai karbu yang orsinil itu dari Tulung Agung sampai ke Cianjur itu ya jarak 700 km itu kurang lebih 200 ribuan dari pull tank ke pull tank gitu itu si karburatornya itu udah disetting boros udah disetting setelan turing istilahnya gitu karena ya karena perjalanan jauh gitu kan kalau settingnya standar-standar aja kan kasihan juga gitu akhirnya disetting setelan turing agak borosan dikit itu mulai silau lagi matahari sangat terik sekali tapi meskipun begitu Abakowi tetap semangat turing tetap semangat turing pulang kampung gitu ya ya kalau pulang kampung maka semangat namanya pulang gitu kan makanya kalau ada orang meninggal itu pasti seneng harus seneng gitu kan wow wow asem plat merah plat merah anjir selap-selip santai aja gitu silau nyomatahari bikin bikin mata Abakowi agak ngilu ini dari silau ke teduh itu nyaman sekali rasanya wah jalannya sangat mulus tapi meskipun jalannya mulus Abakowi gak bisa corneringan coy karena beban berat di belakang ini agak goyang-goyang motor itu kalau dipakai corneringan kuning-kuning kulit pisang baju kuning kebawa gue agang agak berat ini overload anjir overload muatan saya buah durian 10 buah doang padahal kurir oke cuy mantap perjalanan sangat istimewa sekali teranggalek panorogo ini jalannya memang mantul ini ikung kiri ini ikung kanan dan jalannya juga cukup mulus tuh apakah itu lagi kurang enak badan sebetulnya dari tenggorokan ini gatel-gatel gimana gitu ya mungkin mau batuk gitu ya atau influenza gitu kan karena sekarang itu kan musimnya musim dingin gitu ya sekarang itu musim dingin jadi ya wajar lah tuh silo tuh tikungan ke kanan langsung disambut matahari anjay mantap cuy ini dia touring jarak jauh Alhamdulillah ini bisa sambil konten jadi ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu gitu kan konten-konten Abahkowi ini semakin bermanfaat semakin rame juga penontonnya dan semakin banyak juga pundi-pundi rupiahnya pundi-pundi dolarnya di youtube Abahkowi itu jadi buat kawan-kawan jangan lupa di subrek channel Abahkowi gitu ya silo alhamdulillah mataharinya agak tertutup bukit lumayan lah pandangan ke depan agak semakin jelas full HD ini mataharinya tertutup bukit cuy berarti mungkin udah jempatan lebih ini alhamdulillah teduh gak terlalu panas ini gak terlalu terik matahari oke sebentar lagi kita akan melewati bendungan Tugu kawan-kawan bendungan Tugu perbatasan terenggalek panorogo ya ini dia situasi jalan jalan dari terenggalek menuju panorogo ini jalannya asik di sebelah kanan jalan untuk hari ini di tanggal 4 tanggal 4 September 2023 ini ada perbaikan jalan ya kawan-kawan jadi mudah-mudahan perbaikan jalan ini cepat selesai yang HP itu kalau ridingnya malam gitu kan bahaya tuh kalau ridingnya malam bahaya biasanya gantian gitu kan silau lagi bro silau nih mulai lagi silau lagi mataharinya mulai terbuka lagi wow silau santai santai aduh wow silau udah gak bisa kode ringan karena beban berat di belakang gitu kan bawa buah durian ini buat si bebek di rumah buat si bebek di rumah walaupun riding saya agak tersiksa ini karena ada buah durian ini wah silau silau lagi coy wih bukan untung ada ada perbaikan jalan coy di kiri dan kanan oh ternyata ada bekas longsor ini kapan ini longsor ini ih ngeri-ngeri sedap udah itu di depan sana itu bendungan tugu agak jauh disana entahlah ini bisa kerekam sama kamera saya apa enggak nih soalnya melawan cahaya matahari juga sih melawan cahaya matahari juga nih mudah-mudahan bagus lah hasil rekamannya kan lensanya sudah diganti lensa GoPro AC mudah-mudahan bisa ngeredam cahaya ultraviolet dari sinar matahari ini perbatasan waduh silo anjir sebentar lagi menuju perbatasan ini waduh ngeri memang disini rawan longsor karena memang tebing jadi kalau arah kesana itu ya sebelah kirinya jurang sebelah kanannya tebing nah itu rawan longsor sekalian suatu saat nanti kalau ini hujan ini rawan longsor bahaya sekali ini dia gerbang bendungan bendungan tuguhnya nah itu bendungan tuguh nah ini dia gerbang bendungan tuguhnya ada disini nah itu dia mereknya ikon ikon bendungan tuguh dan sebelah kanan ini tempat rest area yang mau ngopi-ngopi sambil melihat pemandangan bendungan tuguh disini aduh cuy mantap sekali ini kering kerontang tanahnya tanah-tanah tebingnya itu loh kering kerontang gak kebayang kalau nanti pas susi hujan gitu ya masa loh mudah-mudahan aman-aman semuanya ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim nah ini dia kawan-kawan jadi Apakowi sekarang sudah sampai di perbatasan selamat jalan oke nyeberang dulu kesini kita berhenti dulu Apakowi mau sedikit menjelaskan asik ya menjelaskan sedikit-sedikit sedikit-sedikit kita menjelaskan anjir oke matiin dulu nah ini dia perbatasan perbatasan apa ini perbatasan terenggalek penerogo jadi disini dia perbatasannya kawan-kawan sekarang jam 16.20 ya jadi Apakowi mau bikin dulu video untuk apa namanya ah nah jadi itu perbatasan selamat datang di kota terenggalek jadi disana terenggalek disini udah penerogo kawan-kawan jadi Apakowi sudah videonya sampai disini ini dia dengan situasi dan kondisi tanahnya yang sudah kering gitu ya takut hujan takut hujannya rawan longsor gitu kan ini kondisi jalan seperti ini dan di depan sana itu bendungan tuguhnya kawan-kawan bendungan tuguhnya itu ada di bawah sini jadi agak jauh ya agak terhalang sama ini juga terhalang sama pepohonan juga oke oke kawan-kawan saya sudah hibirnya sampai disini di perbatasan terenggalek penerogo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun dulu dulu kemudian kemudian kemudian